selamat datang kembali di channel neokristal tarot semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat tetap jaga stamina ini untuk general reading rezeki keuangan dan karir zodiac libra periode ketika saya post video ini sampai di Maret 2021 kapan saja kamu membuka video ini untuk melihat energi rezeki keuangan dan karir kamu atau bisnis energinya masih berlaku hingga Maret 2021 dan ini untuk libra sun moon dan rising jika moon atau rising kamu bukan libra kamu boleh cek zodiac dari sun atau moon atau rising kamu yang energinya kamu rasakan lebih kuat ke kamu oke dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi apabila kamu membutuhkan pembacaan kartu tarot energi update zodiac kamu setiap bulannya oke untuk libra keuangan karir bisnis reode april 2020 sampai maret 2021 satu kartu dua kartu disini ada six of pentacles ini untuk libra couple single maskulin dan feminine secara general universal libra tetap tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya kepada yang maha kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu kartu tarot ini hanya sebagai pembimbing dan petunjuk ya bukan penentu atau keputusan di dalam kehidupan kamu dan untuk yang melihat kartu tarot hanya sekedar fun itu lebih baik karena jangan dibawa keperasaan apabila energinya tidak baik ini bisa saja bukan energi kamu tetapi energi libra yang lain yang tertarik oleh saya oke di bottom of the deck disini saya mendapatkan queen of cups queen of cups dan disini juga ada the chariot dan nine of pentacles wow oke dua kartu ini berbicara dari sisi karir keuangan bisnis ada tantangan yang akan datang di dalam kehidupan kamu terkait rezeki keuangan dan bisnis libra tetapi disini kamu bisa melaluinya sehingga kamu mendapatkan hasil jerih payah kamu yang sesuai dengan perjuangan kamu nine of pentacles tetapi saya merasakan kamu ingin merayakan hasil dari jerih payah kamu itu dengan seseorang tetapi seseorang itu saat ini tidak berada di samping kamu dan kamu berkaitan dengan energi queen of cups seseorang divine feminine jika kamu maskulin yang sangat pandai menyembunyikan perasaannya tetapi dia penuh dengan kebimbangan jika kamu feminine maka kamu lah orang ini energi yang saya sebutkan queen of cups ini oke dan selanjutnya disini ada six of pentacles dan ada the devil dan ada eight of cups dari sisi rezeki disini saya merasakan ada rezeki yang datangnya dari sisi gelap kamu entah itu pekerjaan yang sedikit lebih keras atau disini pekerjaan yang berasal dari ambisi dan antusias kamu oke ini yang menyebabkan kamu merasa seakan kehilangan sesuatu di dalam diri kamu walau kamu mendapatkan hasil yang cukup memuaskan tetapi disini ada perasaan gelisah ada perasaan terus mencari sesuatu yang belum membahagiakan kamu dan untuk sisi bisnis disini saya merasakan kamu sebaiknya mencari rekan kerja rekan bisnis yang sesuai dengan tipe kamu karena disini kamu lebih sedikit terbawa emosi dan sangat berambisi untuk menyelesaikan projek bisnis dan karir kamu ini sehingga mungkin kamu disini tidak bisa menyelesaikannya sendiri kamu harus meminta seseorang yang bisa membantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu ini atau mencari solusi dari pemecahan masalah yang ada di dalam relationship antara kamu dan rekan bisnis kamu singkirkan segala niat-niat tidak baik libra mungkin disini kamu akan tergoda oleh emosi dan ambisi kamu ada juga energi dan yang saya lihat disini two of pentacles ada pertimbangan yang benar-benar harus kamu putuskan nanti sepanjang tahun 2000 ini sampai 2021 2020 maksud saya ya dan pertimbangan ini terkait juga dari sisi finansial mungkin kamu akan mempertimbangkan dua sisi yang pertama keuntungan finansial yang pertama keuntungan perasaan kamu ada dua sisi yang masing-masing memiliki kebahagiaan yang berbeda dan ini cukup sulit untuk kamu pilih karena kamu menginginkan keduanya padahal kamu harus memilih satu jadi disini kamu benar-benar harus mempertimbangkan dan memilih mana yang sebenarnya yang kamu butuhkan saya merasakan kamu cenderung memilih apa yang kamu inginkan disini daripada apa yang kamu butuhkan dan itu yang akan membuat kekosongan di hati kamu nantinya disini eight of cups kamu mungkin akan mendapatkan rezeki yang cukup baik nanti sepanjang tahun ini tetapi saya katakan ini rezeki atau keuangan dari sumber yang berasal dari sisi gelap kehidupan kamu dan berbagilah terhadap rekan kerja kamu atau rekan bisnis kamu jika memang ada pekerjaan yang masih bisa di handle dengan menggunakan kerjasama disini karena jika kamu mengerjakannya sendiri hasilnya akan lebih lama untuk bisa selesai dan saya juga melihat dengan energi six of pentekos ini akan banyak pengeluaran yang lebih besar sebenarnya ketika kamu disini melaksanakannya sendiri terkadang kamu berpikir jika kamu menjalin kerjasama dengan orang lain atau menggunakan tenaga orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan kamu ini padahal kamu masih mampu disini kamu merasakan nantinya pendapatan kamu akan berkurang padahal lebih baik disini kamu menggunakan tenaga bantuan karena six of pentekos ini seperti memang rezeki yang sudah diberikan untuk kamu jangan terlalu ambisi dan jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk menyelesaikannya sendiri walau kamu memang mampu tetapi ini tidak berbicara tentang kemampuan kamu ada saja nanti sesuatu yang membuat kamu tidak tepat waktu menyelesaikan pekerjaan kamu dan ini yang membuat kamu merasa bersalah nantinya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya tetapi ini sudah terlambat atau pekerjaan ini sudah berantakan kamu buat jadi itu saran dari semesta dari energi kartu tarot ini untuk kamu libra dan saya akan ambil satu kartu disini untuk saran karir dan bisnis keuangan rezeki kamu di sepanjang satu tahun ke depan six six of pentacles disini juga menggambarkan pemasukan kamu akan lancar tetapi mungkin kamu belum bisa untuk menyimpan uang kamu untuk tabungan deposito atau semacamnya satu tahun ke depan karena disini pengeluaran juga seimbang dengan pemasukan untuk libra satu tahun ke depan dua kartu untuk libra summon dan rising bright future stop worrying everything is going to be fine nah ternyata ini yang membuat kamu nanti sedikit bimbang dan mempergunakan sisi gelap kamu dalam berupaya atau berjuang mendapatkan uang yang sudah kamu targetkan disini ada kekhawatiran disini kalau kamu mengambil tenaga ahli atau bantuan dari rekan kerja kamu dia tidak bisa menyelesaikan seprofesional kamu atau semacamnya ada kekhawatiran kekhawatiran lain juga disini yang kamu pikirkan disini pesan dari semesta ini laksmi berhenti untuk cemas segalanya akan baik-baik saja jadi pesan untuk kamu disini libra berjalan sesuai kata hati kamu jangan terlalu menuruti fikiran kamu karena kalau kamu menuruti fikiran kamu mungkin disini kecemasan kamu akan bertambah tapi jika kamu menggunakan hati kamu untuk menentukan pilihan atau untuk bersikap mengambil tindakan disini kamu akan sedikit lebih tenang dan tidak terlalu paranoid kalau saya rasakan disini dan tidak cemas dengan hasil-hasilnya nanti saya pikir cukup sampai disini libra terima kasih sudah menonton video ini video ini berlaku sampai Maret 2021 dan ini hanya garis besarnya saja jika kamu ingin lebih detail kamu boleh personal reading berbayar dengan saya ada alamat whatsapp dan alamat line di deskripsi video ini terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like jika kamu suka video ini nantikan video-video selanjutnya dari channel ini salam hangat penuh cinta bye